Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 Persela Lamongan, yang telah resmi mendatakan seorang gelandang asal Brazil, Wilherme Batata, untuk musim 2021. Persela Lamongan telah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang PSS Sleman, Wilherme Batata. Manajer Persela Lamongan, Edi Yunan Ahmadi mengungkapkan bahwa Batata sudah menyetujui nilai kontrak yang ditawarkan manajemen Laskar Joko Tinggir. Persela Lamongan bakal menjadi tempat reoni bagi gelandang berkebangsaan Brazil tersebut dengan Brian Ferreira yang merupakan rekanya di PSS Sleman. Dengan berhasilnya mengamankan Batata, kuota pemain asing di Persela untuk Liga 1 musim 2021 mendatang kini sudah lengkap. Sebelumnya sudah ada nama Brian Ferreira sebagai seorang gelandang, Demerson Bruno Costa sebagai back tengah, dan Ivan Carlos sebagai seorang striker. Melihat komposisi tersebut, Brian Ferreira akan mengisi slot pemain asing Asia karena memiliki paspor Irak. Sementara untuk slot non-Asia diisi oleh Demerson Bruno Costa, Ivan Carlos, dan Wilherme Batata. Kini, Persela Lamongan tinggal menunggu kedatangan Wilherme Batata dan tiga pemain asing lainnya untuk segera bergabung dalam latihan tim. Sebelum bergabung dengan Persela Lamongan, Wilherme Batata direkrut PSS Sleman pada musim 2019 lalu yang kala itu berstatus sebagai tim promosi. Selama memperkuat super elang Jawa, Wilherme Batata tampil di tiga puluh pertandingan dengan total menit bermain mencapai 2.631 menit. Dengan resmi bergabungnya sang pemain, apakah dengan kualitas yang dimiliki oleh seorang Wilherme Batata, bisa menjadikan Persela Lamongan menjadi yang terbaik di Liga 1 musim 2021 mendatang? Kita nantikan saja aksi-aksinya.